Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihinasta'ainu ala umri dunia waddin Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad Ashadu Allah ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammadu Rasulullah Amma ba'du Sering tak disadari Begini cara malaikat mengawasi manusia Setiap manusia tidak ada yang luput dari pengawasan malaikat Setiap kera-kerik perbuatan dan ucapan kita Semua dirikam oleh malaikat penjaga yang ditugaskan oleh Allah azza wa jala Di antara manusia mungkin banyak yang tak sadar Kalau malaikat selalu hadir mengawasinya Para malaikat ini tak pernah lalai menjalankan tugasnya Bagaimana cara malaikat mengawasi manusia? Berikut firman Allah dalam Al-Quran Yang artinya Dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya Dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu Malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya Dan mereka tidak melalaikan tugasnya Quran Surat Al-An'am Ayat 61 Ayat ini menegaskan kekuasaan pemeliharaan dan pengawasan Allah terhadap hamba-hambanya Dan tidak dapat dikuasai sedikitpun oleh makhluk termasuk sembahan Dan patung-patung yang disembah oleh orang-orang musyrib Dalam mengawasi manusia Allah mengirimkan malaikat penjaga Yang bertugas merekam tidak tanduk mereka setiap waktu Semuanya dicatat dan tidak satu pun yang tertinggal sebagaimana firmannya Dan apabila lembaran-lembaran janatan amal telah dibuka lebar-lebar Quran Surat At-Takwir Ayat 10 Dalam tafsir kematian agama dijelaskan Bagi tiap-tiap manusia ada beberapa malaikat yang menjaganya secara berkiliran Ada pula yang mencatat amalan manusia yaitu Rokib dan Atid Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya berkiliran Dari depan dan belakangnya Mereka menjaganya atas perintah Allah Quran Surat Ar-Ra'at Ayat 11 Nabi SAW bersabda Para malaikat berganti ganti menjagamu Yaitu malaikat malam dan malaikat siang Mereka bertemu berganti giliran Pada waktu sholat subuh dan waktu sholat asal Kemudian malaikat yang menjagamu Di malam hari naik ke langit Maka Tuhan menanyakan kepada mereka Sedang dia lebih tahu dari mereka Bagaimanakah kamu tinggalkan hamba-hambaku Mereka menjawab Kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat Dan kami datang ke mereka dalam keadaan sholat pula Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah Sebenarnya Allah tidak memperlukan malaikat pencatat Untuk mencatat segala perbuatan manusia Karena dia maha mengetahui segala sesuatu Dengan adanya malaikat pencatat yang mencatat seluruh perbuatan manusia Diharapkan manusia akan berhati-hati Setiap melakukan pekerjaan Apakah pekerjaan itu didodohi Allah atau tidak Demikianlah para malaikat penjaga dan pencatat itu menjaga Mengawasi dan mencatat seluruh perbuatan manusia Sampai saat datangnya kematian kepadanya Dengan datangnya malaikat mahat mencabut nyawa manusia Sampailah ajal manusia itu Ibnu Abbas mengatakan Bahwa malaikat maut Israel mempunyai pembantu-pembantu Yang terdiri atas para malaikat lainnya Mereka mencabut roh dari jasad Lalu roh dicabut oleh malaikat maut Apabila telah sampai ditenggorokan orang yang bersangkutan Dari ayat di atas Dipetik hikmah hendaknya manusia menghampakan diri kepada Allah Karena segala ilmu, kekuasaan, kemampuan bergerak Dan akal merupakan anugerah Allah kepada mereka Allah sanggup menambah atau mencabut anugerahnya Kapan dia kehendaki Ketika Allah mencabut semua anugerahnya itu Maka manusia tidak mempunyai arti sedikitpun Wa mahu a'lam bisau Demikianlah kisah islami bidadari surga Simak terus channel ini untuk kisah islami menarik lainnya Terima kasih para sahabat bidadari surga yang dirahmati Allah Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya Juga dibahagiakan hidupnya di dunia Dan di akhirat kelak oleh Allah SWT Amin Wa akhirun Wa bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!